Ferdi Sambo, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, sempat merangkul terdakwa Richard Eliezer usai penembakan. Ia juga menyebut akan mempertaruhkan jabatannya untuk membela Richard. Hal itu diungkapkan mantan sopir Ferdi Sambo, Prayogi Iktarawi Katon, dalam sidang yang digelar pada Selasa 8 November 2022. Menurut Prayogi, setelah penembakan Brigadir J, Sambo sempat mengumpulkan para ajudannya yang ada di lokasi. Disitulah Sambo mengatakan akan membela Richard meskipun jabatannya sebagai taruhannya. Tidak ada, tidak ada. Oke, apa yang disampaikan? Ada kuat, ada kodir ya? Siap. Oke, apa yang disampaikan? Bapak waktu itu bilang, gimana kalau terjadi kepada anak, istri atau keluarga kalian? Begitu saja yang mulia. Terus kami jawab siap, Bapak. Lalu Bapak terus merangkul Richard, saya akan bilang kamu, begitu. Yang mulia, terus walaupun mempertaruhkan jabatan saya. Dalam kasus ini, Sambo dan istrinya Putri Chandrawati tidak kuat telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya terancam hukuman mati atau penjara selama-lamanya 20 tahun atau seumur hidup. Terbaru, sidang kasus pembunuhan Brigadir J kembali digelar di PN Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Sidang itu beragendakan pemeriksaan saksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Para saksi tersebut terdiri dari asisten rumah tangga, Ajudan, hingga sopir Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton!